Ada pun perkataan sahabat Ibn Abbas, semoga Allah SWT meriduhinya yang menjelaskan bahwa mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai dari sholat terjadi pada masa Nabi, maka ini ada penjelasannya. Jadi sahabat Ibn Abbas pernah menyebutkan bahwa mengeraskan suara dengan zikir pada saat selesai sholat itu terjadi pada masa Nabi. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibn Hajar menyebutkan, Ibn Batol mengatakan bahwa itu mengada-ada. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, Imam As-Syafi'i membawakan hadis tersebut dan menjaharkannya dalam waktu sebentar untuk mengajarkan sifat zikir. Jadi bukan terus menerus. Jadi justru ini adalah dalil untuk mengajarkan sifat zikir. Bukan terus menerus. Jadi riwayat Ibn Abbas ini benar, tetapi untuk mengajarkan sifat zikir. Bukan terus menerus dengan keras. Justru ini dalil, kalau pendidikan. Tetapi kalau kemudian dilakukan terus menerus, maka sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibn Hajar, bahwa ini adalah perkara yang mengada-ada. Kalau terus menerus. Maka kemudian disebutkan bahwasannya, Imam dan makmum dalam berdikir itu dengan suara lembut. Kecuali dibutuhkan untuk tujuan pendidikan. Jadi kalau tujuannya pendidikan, tidak masalah. Terima kasih.